Hei Buku Pong, balik lagi di Buku No Nibong Buku Pong, setelah sekian lama gak ngeprank Syacol Sekarang aku mau ngeprank Syacol lagi Oh udah keliatan ya, nih aku mau prank sesuai keinginan atau requestan dari para Buku Pong Yaitu prank sabun bolong Di Jepang itu gak ada yang namanya sabun bolong Ya setahu aku ya Jadi ya pasti kalau Syacol tau, kok sabunnya bolong gitu Pasti mungkin bakalan bingung kayaknya ya Aku udah cari ke berbagai toko-toko cari sabun yang bolong tuh gak ada Yang ada itu emang sabun, ya sabun polos gini Jadi kita harus bolongin dulu Oke, langsung kita siapin dulu Yang belum like, subscribe, dan komen, lakuin juga sekarang Oke, tonton sampai habis video ini Dan jangan lupa share Jujur aku gak tau gimana cara ngebolongin sabunnya Padahal gak pernah Kalau yang pernah, komen di bawah ya Pengen tau gitu Cara yang lebih gampang buat ngebolongin sabunnya Sebenernya di Jepang itu jarang banget ya pakai sabun batang kayak gini ya Biasanya kita tuh pakai sabun cair gitu Ini gimana cara ngebolongin ya coba Oh ternyata gampang ngebolonginnya Ternyata gampang Walaupun gak berpengalaman, tapi kayak mulus aja nih cara ngebolonginnya Ini pertama kali aku ngebolongin sabun seumur hidup Pak Udah mulai kera Oh Lihat lagi Gila, keren Langsung jadi tuh Gila, gede banget ini coba Ini gede banget ini bolongnya Saya coba bisa kaget ini ngeliat lubang segini Ntar habis ini Kita coba pakai air gitu dicuci dikit ya Supaya kelihatan lebih alami gitu Itu kata para buku pong gitu Yang request gitu Jadi Gimana caranya supaya kelihatan lebih alami Oke langsung aja kita yuk cuci kamar mandi Oke, kita cuci dulu ya Supaya kelihatan lebih normal gitu Lebih natural Gila licin banget Tuh Licin banget Ya namanya juga sabun Kalau gak licin Nah bukan sabun Namanya aspal gitu Makin dicuci maka makin gede ya Ukurannya ntar Kita keringin dulu Supaya enak dipegang gitu Gak licin Jadi kelihatan Ini kayak ada debu-debu nih Gara-gara aku pakai lap ini Aduh Cuci lagi ya Pak Cuci lagi aja Udah Udah aja coba Coba cuci lagi Udah kering Udah ah Udah gak usah cuci deh Kayak gini aja deh Jajeng Udah 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 Ciciin banget coba Udah 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 Ntar aku taruh sabunnya disini aja Kayaknya Ya kan Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya! Saya! Di kamar mandi! Aku ketemu ini! Ini apa? Sabut kan? Ada burung? Ditunggu-tunggu ini! Aneh kan? Itu sabun buat cuci badan. Ya sabunnya memang itu. Buat cuci badan. Tapi aneh kan ini? Kenapa ini? Kamu? Ini sabun aku yang pakai. Pakai? Buat cuci badan. Aku bilang kan, gak mau beri kayak gini. Ya coba aja. Yang cair itu kan mahal. Makanya aku coba pakai yang ini. Ini lebih murah kan? Waktu beli gak kayak gini. Cuman habis dipakai jari borong kan? Borong? Habis pakai jari borong kan? Gimana pakai ini? Habis pakai? Kalau orang Indonesia kan? Kalau orang Indonesia pakai sabun Borong kayak gini. Gimana coba? Ya mungkin dimakan tikus kayaknya. Bukan pakai sabun kan? Digigit tikus mungkin? Enggak. Hane banget. Gak ada di sini tikusnya. Tikusnya gak makan kayak gini. Tikus makan cheese aja. Ada, ada. Wangi loh ini. Tapi ini ada masalah. Udah gak usah digitu-gituin juga kali. Ya hampir tiga dong. Gak usah digituin. Gak usah digituin juga. Emang di Jepang gak ada. Namanya sabun kolong gitu. Gak ada. Di Indonesia ada. Kalau orang Indonesia tau. Kalau cewek yang pakai, ya habisnya dari luar gitu. Kalau cowok yang pakai, habis dari dalam gitu. Kayak gini, habis gitu. Nanti lama-lama sabunnya habis gitu. Anek! Kok bisa gitu? Iya karena digigit tikus. Kamu ada demam gak? Serius, serius. Beneran, di Jepang gak ada satu bolong. Gak ada, gak ada. Ini bolongnya gede kan? Gede banget. Jadi sunnya mana gitu? Digigit tikus itu langit. Enggak. Balikin lagi ya. Aku yang pakai soalnya. Kamu pakai? Aku pakai makanya bolong. Karena dipakai jadi bolong. Jadi gimana pakai? Kasih dia coba. Buat cuci badan. Gimana? Kali gini? Udah balikin. Ntar aku ajarin lah. Gimana? Balikin ntar. Aku yang pakai soalnya itu. Ya apa? Jangan main-main. Gak main-main. Balikin lagi tuh. Biar aku yang bisa pakai itu. Bukan ntar kamu. Ini bolongnya jadi berubah lagi. Gimana? 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 Udah gak usah. Balikin. Waduh. 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 Gimana? Sabut bolong. Hhh. Sabut bolong. Hahaha Prank. 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 Yeay. Prank. 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 Prank apa sih itu? Prank sabut bolong. Eh. Pokokok. Akhirnya kita bisa nge-prank. Shaco. Yeay. Jadi apa ini? Nih, 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 tak jelasin Lucu banget, Serius Ini gak mau, biar aku jelasin Ini namanya sabun bo... Hong Bolong Sabun bolong Jadi buat apa sih? Ini di Indonesia aku gak tau juga kan Bokupong tuh yang request Prank sabun bolong ke siaco katanya gitu Ini sabun buat cowok gitu Buat Maksudnya? Gak tau aku Pokoknya begini lagi buat cowok gitu Buat begitu ya, pokoknya ya Buat cowok Kamu gak ada beneran di Jepang Gak ada Kalo pas kamu pegang gitu Kimochi gak? Enggak, Kimochi Buat hidul Buat hidul Gak 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 kepikiran kayak gitu Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak main-main Gak main-main doang gitu Gak kepikiran kayak gitu Gak Gak Ya, marami ini kamu Terima kasih